Intro Salam Jumpa Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Hari ini, hari yang diberkati Tuhan kita berjumpa lagi Kamis 26 Januari 2023 Kita akan disapa oleh firman Tuhan Maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai-Mu sekalian Amin Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Jeremia 31 ayat 25 Dikatakan demikian Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas Demikian firman Tuhan Merana adalah suatu perasaan sakit Karena ditinggalkan oleh seseorang yang begitu berarti Merana bisa membuat tubuh lemah Gelisah dan sangat kesepian Orang yang merana biasanya suka menyendiri Firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa Allah akan memuaskan setiap orang beriman yang merana Artinya Allah sanggup menyembuhkan orang yang merana Allah sanggup mengobati Allah sanggup memulihkan Bahkan menggantikan perasaan merana Menjadi sebuah kepuasan akan kasih sayang Sebab di dalam Tuhan tidak ada merana Di dalam Tuhan adanya suka cita dan kepuasan Mungkin saudara atau salah satu dari antara kita Adalah salah satu yang merana Mengalami kesepian yang berkepanjangan Rasa rindu yang tiada habis Bahkan kebencian yang bercampur cinta Firman Tuhan ini meneguhkanmu Janganlah patah hati Berilah hatimu dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan Ada kalanya Kita orang beriman Mengalami situasi yang membuatnya putus asa Misalnya ketika kita mungkin mendengar hasil pemeriksaan medis yang buruk Mungkin karena pemutusan hubungan kerja PHK yang mendadak Atau karena keretakan dalam keluarga Atau karena usaha rugi Mungkin kenyataan tidak sesuai harapan Dan yang lain-lain Dalam situasi demikian Tetaplah memandang Allah Karena dia berkuasa atas segala hidupmu Demikianlah Yeremia Memiliki pengharapan di tengah penderitaan hukuman Itu bisa terjadi karena Yeremia mengenal Tuhan Daud mengatakan Bahwa orang yang mencintai Taurat Tuhan Dan mau merenungkannya siang dan malam Akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Artinya Pirman Tuhan akan selalu menguatkan Pirman Tuhan akan meneguhkan Memberi kelegaan dan menyegarkan Taurat Tuhan Sempurna menyegarkan jiwa Peraturan Tuhan itu teguh Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman Dalam Masmur 19 ayat 8 Pengenalan akan Tuhan Yang dibangun secara terus menerus Akan memberikan kita kesegaran Dalam Hosea Dikatakan Marilah kita mengenal Dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Ia pasti muncul seperti pajar Ia akan datang kepada kita seperti hujan Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi Di dalam Hosea 6 ayat 3 Maka Bersyukur Dan kenallah Tuhan Dekatlah dengan Tuhan Sepanjang hidupmu Amin Ya Tuhan kami percaya Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Kasihmu senantiasa hadir Untuk memberikan kelegaan Kepuasan Kesegaran Bagi jiwa kami Sebab firmanmulah Yang mampu menyegarkan Jiwa kami Dan Segenap kehidupan kami Sekalipun kami memiliki Banyak hal di dunia ini Tetapi jiwa kami kering Karena tidak hidup di dalam firmanmu Itu pun akan menjadi sia-sia Maka biarlah kami semua Senantiasa merindukan firmanmu Dan kami hidup di dalam firmanmu Sehingga kami mampu bersyukur Dan kami mampu menikmati kehidupan ini Di dalam terang Kristus Hari ini Di dalam melanjutkan aktivitas kami Biarlah Tuhan memberikan kekuatan Dan semangat yang baru bagi kami Sehingga kami boleh menikmati Buah Pekerjaan Usaha kami hari ini Di dalam sukacita Dan sorak-sorai Memuliakan Tuhan Dan Ampunilah dosa kami Sehingga kami layak menerima berkatmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan Ruh Kudus Menyertai-Mu sekalian Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Saudari Tetaplah semangat Salam Salam Terima kasih telah menerima 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 Terima kasih telah menerima